Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Bang Aji disini Oke teman-teman gimana kabar kalian semoga sehat selalu ya Nah di video kali ini gua lagi mau treatment ini ada redmaru gua disini ada si Bima kebetulan udah lama banget ya lama banget gua nggak pernah update setelah hampir tujuh bulan lah kurang lebih ya pokoknya udah lama banget lah karena waktu itu terakhir kali itu dia itu ikut turun kontes di Lagun Bekasi tapi enggak perform ya gara-gara biasa lah bunganya gitu ya kurang padahal di SS waktu itu di udah di kelas Junior dan ini sekarang gua lagi pengen progress atau treatment dia pakai Blackwater karena kan di sisi udah gede ya cabung-cabungnya bukan cabung sih bunganya itu sudah banyak udah berontok hanya dia belum solid nggak permanen ya jadi untuk sisiknya itu nggak hitam dia cuman cabungnya doang ring-ringnya doang sebenarnya udah bunga karena sempat-sempat kemarin itu dia sudah warnanya sudah hitam untuk barnya dan bunga-bunganya itu hitam tapi ternyata sekarang lagi drop dia lagi turun nah disini gue pengen dia lagi coba pengen treatment dia pakai ketapang Blackwater ya dan ini gua udah bikin sendiri ini gue kemarin beli daun ketapang ada tiga kantong-tiga kantong-tang lah jadi banyak itu kan gue jadi satu cuman sedikit segini dan air lumayan tuh pekat ya Hai air bener pekat banget nah ini gue pengen Hai si lima Ritmer gua nih dari sampit nah ini dia kayaknya nih Hai nah ini teman-teman bisa lihat lagi bisa lihat sendiri ya untuk bunga-bunganya seperti itu jadi pudar Hai nah tujuannya apa gua pakai blackwater gua pengen lihat bisa nggak untuk Blackwater ini bisa ngembalikan si bunganya dia itu yang tadi sempat-sempat ini kan bener-bener jelas itu ya untuk bunganya tapi sekarang redup gua pengen lihat hasilnya bisa nggak dengan pakai kita treatment dengan Blackwater Apakah kembali pekat untuk barnya bahkan bunga-bunganya kembali kelihatan gitu permanen ya solid gitu istilahnya nah disini juga gua ada maru juga ini ada si morang ini Hai si morang gue juga ingin pengen-pengen gua kasih Blackwater nih tapi agak ragu gua karena kalau dia ini kan masih cabung ya nih saya udah berapa ya 24 lah 24 di beginner masih sabung dia belum bener-bener apa ya karena pudar gitu belum setelah itu belum belum permanen ya tuh dan dia tuh agak gimana ya memang sih untuk mantel sih masih amat mental ya cuman pada saat kita go down terus seperti ini jadi kayak gosong tuh ya kan Nah kalau ini sih geni kalau segini dia warnanya udah naik nih warnanya aja tapi untuk bar nya dia dibawa ke bawahnya tuh dia ngedrop jadi hanya setengah aja gitu kan ada yang pernah menggunakan daun ketapang ekstra ketapang gitu ya itu itu marunya malah kayak cabungnya dia lebih-lebih solid seperti itu jadi lebih bener-bener permanen kan Nah gue pengen coba juga sama sih Bima kemudian sama si morang dan si geni nah ini gua udah bikin kemarin Hai ini udah gua rendem selama dua hari Hai sebenarnya si bimak kemarin sudah gua kasih cuma dikit ya ketapang dikit baru dikit banget baru baru segayung nah tapi belum sepekat ini kita akan coba tuang ya Ayo kita akan Hai kasih Hai ekstra ketapang banyak mungkin bisa sampai 3-4 gayung ini ada ini adalah gayung kedua Hai kayu kecil nih Hai dan ini yang ketiga Hai dan nanti untuk pakannya juga gua akan berikan dia pakai hidup cacing gitu kan cacing tanah dan jangkrik untuk coba ngembaliin bar nya dia yang agak sedikit kudar Hai nih dayung keempat Ayo kita coba lihat dulu Hai masih belum pekat ya kita coba kasih lagi aja Hai di satu sisi untuk ngebuat siapa maru ini nyaman ya karena kan dia cepet banget untuk menurut di PH Hai juga buat untuk Hai progress warna pasti kalau untuk bersebar pasti ya dan untuk si bimak juga warna memang dia nggak belum naik-naik jadi gue pengen coba ada dua treatment yang gue lagi pengen lihat pertama mengenai bunganya dia yang kudar Hai satu lagi warnanya kita akan lihat nanti apakah dia dalam waktu satu bulan ya kalau memang dalam satu bulan ternyata dia bener-bener kelihatan Hai berarti ini work ya bekerja lah Hai nah teman-teman untuk pakan juga nanti akan gue berikan ke si maru ini red maru dan aku disini menggunakan stream pellet barakah nih Hai jadi ini adalah pelet khusus untuk progress bunga ya progress bunga dan sebelum gue kasih ke tampang ini sebenernya udah gue kasih pakai pelet ini dan hasilnya kelihatan teman-teman Hai jadi untuk bunga-bunga itu udah mulai hitam kan biasanya kalau untuk bunga kan ada ring kemudian ada sisinya hitam ya Nah kemarin sebelum pakai ini kan dia agak-agak pudar nah kemarin agak ada perubahan lah tapi disini tetap akan gue terusin dengan pakai pakai pakannya serim pellet serim pellet barca sama disini pakai ulet jerman ini ulet jerman ya ini juga ada udah mau habis nanti diselingin untuk eh seminggu nya sekali itu pakai cacing hidup cacing tanah ya kemudian disini ada sih morang simorang juga akan gue kasih Hai pakai daun ketapang ya ini sebenernya udah lama banget nih si morang bukan maru-maru gue disini kebanyakan air bening ya Ayo kita akan coba pakai black water Hai ya mudah-mudahan Hai ada perubahan Hai untuk apa namanya bunganya benar-benar jadi kelihatan kan Ayo kita kasih tiga gayung aja karena ini kan untuk tenget tank kecil ini 60 kalau ini kan dia 1 meter 1 meter kali 40 kali 40 Nah kalau si Hai orang ini dia 60 kali 40 kali 35 60 kali 40 lah Hai ini juga kasih Hai nanti untuk si daun ketampang nanti gua bakal isi ulang lagi Hai Hai masih bisa digunakan tinggal kita pekatin lagi aja Hai nah buat kalian yang Hai punya saran kalian boleh tulis di kolom komentar ya Hai yang punya pengalaman Hai mengenai progress maru supaya bunganya makin solid atau cabungnya jadi pecah gitu kan banyak permasalahan atau PR ya PR buat para keeper mengenai supaya cabung itu pecah itu banyak banget yang masih PR di situ nah kalian yang punya pengalaman dan dalam progres cabung menjadi bunga boleh tambahkan tulis tulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng-bareng lah melalui diskusi di kolom komentar Hai nah satu lagi disini teman-teman disini ada si semar nih Hai oleh semar ini kan bener-bener masih ini banget ya Hai cabungnya masih bener-bener ya gampangnya lah turun gitu kan Hai terus tapi bareng sih dia lumayan pekat banget barnya bisa dilihat ya cabungnya masuk cabung-cabungnya ada kelihatan juga sih hanya dia enggak apa ya kalah sama barnya sangi pekatnya jadi cabungnya enggak terlalu kelihatan nah kalau si semar gua akan coba kasih daun kelakai Hai jadi gue lagi pengen eh treatment lagi Hai dengan daun kelakai Hai nih dong kelakai ini datang langsung dari Kalimantan ini sebenernya udah lama nah disini ini gua nggak nggak perlu apa ya dicuci lagi nggak perlulah ini kan dari Kalimantan juga harusnya sudah dicuci ya dia sudah dijemur ini gua ambil beberapa ini aja kita akan coba kasih hai 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 nah kita coba kasih lagi Hai dan untuk manfaat si daun kelakai juga sama seperti daun ketapang hanya ini tidak merubah warna karena untuk daun ketapang yang edutori dan kelakai yang gua pakai ya ini ya ini tidak berubah berubah warna tapi lain halnya kalau memang ada eh keepers lain yang pernah treatment pakai daun kelakai yang akhirnya jadi berubah mungkin mungkin ya mungkin dia pakai daun kelakai yang merah yang masih muda warna merah karena ada keepers lain juga yang dia melakukan eksperimen daun kelakai yang masih muda dan warnanya merah memang berubah warna merah di sana juga limantan memang daun kelakai ini dia katanya dia memang banyak ya ini buat sayuran buat lalapan pada saat dia direbus dan berubah memang airnya warna merah karena kenapa karena diambil yang masih warna merah bukan yang hijau kalau ini kan yang sudah kering kalau gua sih logikanya gini sih ya daun kelakai yang ada di sana habitat sana yang memang tiba-tiba dia tercampur dengan air-air yang di sana Kalimantan ya itu daun kelakai yang sudah kering pasti yang jatuh ke air yang sudah berguburan ya kan nggak mungkin daun yang daun kelakai masih muda yang warna merah masih tiba-tiba jatuh ke air terus langsung dia merubah atau bercampur dengan air sehingga airnya langsung apa ya tercampur dengan kandungan apa sih daun kelakai ini kalau gue selalu kayaknya gitu pasti yang tercampur dari air itu yang daun kelakai sudah kering udah berguguran jadi gitu gue ambil segitu di sini bukan bukan apa ya kita saling beradu siapa yang paling bener enggak semua treatment itu sama kok semua treatment itu semuanya benar gak ada yang salah hanya kita bisa ambil ini aja mana yang paling bagus dan mana yang paling cepat gitu kan kita akan pengennya semuanya paling instan paling cepat kan nah sebenarnya cukup temen-temen segini aja nanti kita akan lihat lagi beberapa bulan ke depan satu bulan lah ya satu bulan ke depan kita akan lihat kalau si Semar mungkin akan kelihatan karena kan airnya bening nah berbeda dengan si Bima sama si Morang sama si Geni sebenarnya sih masih bisa kelihatan sih itu kan masih gak terlalu pekat ya nah jadi gitu temen-temen untuk video kali ini mungkin buat kalian sekali lagi yang punya pengalaman menarik dalam treatment dan pengalaman treatmentnya berhasil entah itu pakai treatment badan kelakai atau daun ketapang gitu kan bisa langsung share di tulis di kolom komentar oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh